kenapa PSA WTM selalu disebut dengan pendekar satu malam atau pendekar tanpa keringat latihan selama dua tahun atau lebih ataupun setelah menguasai materi seperti materi silat ataupun kerohanian itu baru diserahkan piagamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman salam persaudaraan salam pencaksilat Indonesia buat setelah-setelahku yang belum subscribe subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman buat setelah-setelahku yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini buat setelah-setelahku semuanya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin buat setelah-setelahku yang sedang aktivitas semoga selalu dilancarkan aktivitasnya bagaimana kabar anda lor hari ini kita ketemu lagi di video kali ini kita akan membahas kenapa PSA WTM dikecer oleh bapak pengasuh ataupun di Madiun walaupun sekarang sudah ada di beberapa cabang di luar pulau biasanya bapak pengasuh datang di cabang tersebut dan kenapa PSA WTM selalu disebut dengan pendekar satu malam atau pendekar tanpa keringat oke lor video kali ini kita akan membahas secara umum jadi secara umum ini artinya memang harus diketahui berbeda dengan privasi mungkin kalau privasi itu tidak bisa dijelaskan disini kalau dulur-dulur lihat juga di google di social media itu sudah banyak penjelasan-penjelasan secara umum PSA WTM tentang PSA WTM jadi artinya disini saya hanya menjelaskan secara umumnya pertama yaitu adalah pendekar satu malam atau pendekar tanpa keringat oke ini sering banyak orang yang salah paham ya lor jadi para netizen ini mengira secara pendekar satu malam atau pendekar tanpa keringat ini anggapan beliau ataupun netizen ini setelah daftar ataupun kecer menjadi saudara PSA WTM itu sudah selesai oke sebenarnya bukan begitu lor jadi satu malam satu hari satu malam ini artinya adalah keceran ya proses bagaimana kita menjadi saudara saat suhan jadi kalau di PSA WTM itu memang sebelum mempelajari ilmu ataupun materi segala kesehatan jadi PSA WTM itu memang harus menjadi saudara saat suhan baru bisa mempelajari ilmu-ilmu dari PSA WTM baru setelah itu baru mengikuti latihan materi ataupun kerohaniannya Dan berapa batas usia untuk minimal menjadi saudara seasuhan untuk saat ini adalah umur 16 tahun Dan yang kedua yaitu adalah kenapa juru kecernya adalah bapak pengasuh ataupun di pusat Madiun Ataupun di beberapa cabang yang memang dijakwalkan untuk bapak pengasuh kecer agar datang di cabang tersebut Kenapa? Tujuannya adalah menjaga kemurnian aliran esha ataupun setia hati winongo Dengan hal ini ikatan persaudaraan antara saudara seasuhan di berguran silat ini terjalin sangat kuat Jadi tujuannya pastinya menjaga kemurnian ajaran setia hati winongo Jadi harus memang juru kecernya adalah bapak pengasuh Proses pengasuhan keceran sehari semalam akan membentuk ikatan persaudaraan Dan kesetiaan yang menyatukan menjadi satu rasa yang sama saudara seasuhan Dan yang ketiga yaitu adalah tujuan esha winongo Cari keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat melalui jalan Tuhan Jadi tujuan esha winongo untuk mencari keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat Latihan esha winongo ini sangat tertutup Artinya memang agar ajaran-ajaran ataupun materi-materi PSA WTM itu tidak terlihat oleh orang umum Jadi beberapa sedulur mungkin latihannya itu ada yang masih tertutup Jadi kalau pun di area terbuka itu juga sebatas latihan yang tidak privasi Artinya memang latihan secara umum Berapa ranting ataupun cabang Latihan yang membuat aturan Yaitu adalah latihan selama dua tahun atau lebih Ataupun setelah menguasai materi Seperti materi silat ataupun kerohanian Itu baru diserahkan biagamnya Jadi disini sangat mengapliasi Bagus sekali mudah-mudahan ditiru oleh cabang-cabang lain Ataupun ranting-ranting lain Selama sedulur-sedulur seasuhan Sebelum menguasai materi Untuk biagamnya tidak diserahkan dahulu Sekarang menjaga sedulur-sedulur seasuhannya ini Dapat menguasai semua materi Ataupun kerohanian dari PSA WTM Jadi tidak ada anggapan lagi Kalau PSA WTM itu adalah Pendekar satu malam Ataupun pendekar tanpa keringet Seperti yang diklaim oleh netizen Ini sering kita dengar di media sosial Di media sosial ataupun media-media lain Itu sangat komentar-komentar seperti itu Sangat banyak sekali Sekali lagi lor di beberapa cabang Itu memang sudah ada aturan Setelah menguasai materi Ataupun kerohanian Itu baru diserahkan Biagamnya Jadi Sedulur-sedulur seasuhan Ini dapat menguasai seluruh materi Dari PSA WTM tersebut Jadi tidak ada lagi Anggapan bahwa PSA WTM itu adalah Pendekar satu malam Kalaupun ada yang masih Mengaklaim pendekar PSA WTM itu adalah Pendekar satu malam Ataupun pendekar tanpa keringet Memang tidak tahu prosesnya Prosesnya seperti apa PSA WTM itu juga sebenarnya tidak ada lor ya Tidak adalah sebutan pendekar itu memang tidak ada Jadi sebutan pendekar ini ya Sebutan yang seperti Orang-orang netizen sebut ya Sekian dulu video kali ini Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Ataupun kata-kata yang kurang berkenan Ataupun kata-kata yang masih kurang Silahkan dikoreksi di kolom komentar Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih